Assalamualaikum Wr. Wb. Kami dari Kelomok 3 ingin mempresentasikan jurnal yang berjudul Students Antisosial and Aggressive Behavior, Diploment, and Prediction. Jurnal identifikasi judul Students Antisosial and Aggressive Behavior, Diploment, and Prediction. Penulis Laurel 14, Penerbit Emerald Insight, Publikasi 2003. Latar belakang, perilaku antisosial yang dilakukan siswa Seringkali berujung pada kekerasan di sekolah. Perilaku antisosial dan agresif oleh siswa sekolah menengah Dibedakan dari perilaku teman sekelas mereka Dengan tingkat masalah perilaku yang sangat tinggi Yaitu kurangnya kerjasama dengan teman sebaya dan guru Dan tingkat masalah yang rendah dari pengendalian diri. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini telah diintensifkan untuk mencoba Mengidentifikasi faktor emosional. Dan perilaku yang memungkinkan identifikasi siswa Yang berisiko tinggi melakukan perilaku tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau pendekatan Dengan mengidentifikasi lain perilaku antisosial di kelas. Untuk menggambarkan jalur perkembangan yang mengarah ke perilaku antisosial. Untuk mengidentifikasi faktor risiko yang berkaitan dengan masalah ini. Dan akhirnya untuk memprediksi siapa yang mungkin berisiko mengembangkan perilaku antisosial. Di masa lalu, perilaku antisosial dipahami sebagai Mengikuti jalur perkembangan tunggal yang mencakup beberapa kategori masalah perilaku. Sekarang di sisi lain. Penelitian ini memiliki objek siswa sekolah menengah pada usia remaja. Hasil penelitian Pada penelitian ini, didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan hasil studi longitudinal. Semakin konvergen untuk menunjukkan bahwa ada lintasan pemuda Yang menunjukkan perilaku antisosial Yang sangat awal terpapar faktor risiko pribadi dan keluarga. Lintasan awal masa kanak-kanak menunjukkan stabilitas yang sangat besar. Itu hanya mewakili sebagian anak kecil, anak muda. Karena hasil studi longitudinal menunjukkan bahwa Seklompok besar anak muda menghentikan perilaku antisosial mereka setelah jangka waktu tertentu. Studi perkembangan pada lintasan remaja menunjukkan bahwa Kategori yang berada dari faktor risiko harus diperhitungkan untuk menargetkan intervensi. Dengan demikian, intervensi yang berbeda diperlukan untuk memperbaiki kekurangan di bidang yang berhubungan dengan sekolah, Keterampilan sosial, dan pemecahan masalah. Selain itu, jika perubahan ingin bertambah lama, intervensi yang menjanjikan harus diterapkan dalam kerangka multidimensi Dan harus mempertimbangkan tidak hanya karakteristik individu. Tetapi, juga lingkungan di mana ia berkembang. Program harus mengubah faktor risiko yang menjaga perilaku anak, termasuk suasana kelas, keluarga, dan kelompok sebaya. Untuk meningkatkan program pencegahan di lingkungan sekolah, Kita harus menyempurnakan kemampuan kita untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko mengembangkan perilaku antisosial dan agresif. Kesimpulan Dapat disimpulkan bahwa, sebagian besar anak yang bersikup berlaku antisosial tidak akan melakukan kekerasan. Setiap banyak yang akan menunjukkan masalah penyusunan sosial dan sekolah selama karir sekolah mereka sebelum akhirnya putus sekolah. Hasil yang ditemukan oleh Walker tahun 1995 menunjukkan bahwa 80% kejahatan dilakukan oleh anak putus sekolah. Oleh karena itu, tampaknya sangat penting untuk mempertahankan kaum muda di sekolah selama mungkin. Untuk memungkinkan mereka mendapatkan pendidikan dan memiliki akses yang lebih baik ke program intervensi. Serta untuk mengurangi peluang mereka untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, meskipun sulit untuk memprediksi secara tepat anggota populasi mana yang menjadi antisosial atau kekerasan. Dan akumulasi faktor risiko berfungsi untuk mengidentifikasi anak-anak atau remaja yang cenderung menampilkan masalah perilaku yang berbeda di sekolah. Itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!